Halo guys, selamat datang di channel Varieglarity. Pada video sebelumnya, saya telah membuat sebuah wireless gamepad dengan menggunakan ESP32 yang dimasukkan ke dalam stick PS2 atau PC yang kemudian dimodifikasi sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Pada video tersebut, saya memperlihatkan praktik modifikasi hingga tesnya, namun saya lupa untuk memperlihatkan bagaimana cara upload programnya. Nah, pada video kali ini, saya akan melengkapi video sebelumnya tentang bagaimana cara mengupload programnya. Namun sebelum itu, kita akan melihat hasil dari modifikasi yang saya lakukan sebelumnya pada stick PS2 ini yang kelihatannya seperti rumit, namun sebenarnya ini sangat simpel. Seperti yang terlihat pada skema ini, tiap-tiap tombol langsung terhubung kepada pin ESP32 tanpa adanya komponen lain. Sebelum modifikasi ini dilakukan, sebelumnya sudah saya praktekan memakai PCB bolong seperti ini, yang tentunya bekerja secara sempurna. Langsung saja kita praktekan. Pertama, kita sambungkan ESP32 dengan komputer melalui kabel USB. Kemudian, buka kode program ESP32 G4 di Arduino IDE. Kode program ini bisa di-download pada deskripsi video ini. Setelah kode program terbuka, langkah selanjutnya yaitu menginstall library ESP32 BLE G4. Dengan cara klik tab Sketch, kemudian pilih Include Library, lalu pilih lagi Manage Library. Pada kolom pencarian, ketik ESP32 BLE Gamepad. Setelah itu akan muncul library ESP32 BLE Gamepad, seperti ini. Tinggal kita install saja, dan setelah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, klik Close saja. Langkah selanjutnya yaitu memilih port USB yang kita gunakan untuk upload program ke ESP32. Dalam hal ini, saya memakai port 13. Setelah itu, maka tinggal klik saja tombol upload. Tunggu sampai proses compile selesai. Pada saat proses uploading, yang ditandai dengan tulisan Connecting, tekan tombol boot pada ESP32 untuk mulai upload program ke ESP32-nya. Tunggu sampai proses upload program selesai, yang ditandai dengan tulisan Hard Resetting PIA RTS PIN seperti ini. Nah, proses upload program ke ESP32 sudah selesai. Kini saatnya merakit kembali gamepad yang telah kita program tadi. Setelah itu, tinggal kita coba. Pertama, kita hidupkan dulu gamepad yang telah kita buat tadi, yang ditandai dengan indikator LED berwarna merah. Selanjutnya, kita akan sambungkan gamepad dengan ponsel melalui Bluetooth. Kita akan melakukan proses piring dengan cara menghidupkan dulu Bluetooth di ponsel, kemudian setelah terbaca gamepad-nya, lalu kita sambungkan. Setelah gamepad tersambung, maka indikator berubah menjadi warna biru. Selanjutnya, kita akan coba membuka emulator Dark Station. Kita pilih dengan menekan tombol X. Nah, di sini kita akan mencoba game tomba ya. Nah, setelah terbuka gamenya, kita lihat. Kita akan mulai memainkannya. Oke, kita akan coba memainkan game tomba dengan menggunakan gamepad yang telah kita buat. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita akan mencoba game yang sangat populer pada masanya pada PlayStation 1, yaitu game CTR, yaitu Crash Team Racing. Game balap ya, kita akan coba. Terima kasih telah menonton! Itu dia wireless gamepad Bluetooth yang telah kita buat menggunakan ESP32. wireless gamepad ini tidak hanya bisa digunakan untuk konser Android, tetapi juga bisa digunakan untuk PC. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!